Jangan anggap diamnya seseorang sebagai sikap acuh Bisa saja, dia sedang bertengkar dengan pikirannya Halo friend, kali ini aku akan ngebahas tentang Satu hal yang mungkin bisa dibilang cukup menjadi beban bagi siapapun yang mengalaminya Yaitu, overthink Untuk menyingkapi beberapa hal Terkadang kita berpikir cukup lama Banyak pertimbangan Dan selalu menduga-duga Sampai gak sadar menyita cukup banyak waktu Tapi di sisi lain Kita juga sadar bahwa itu terlalu berlebihan Gak jarang juga Kita seringkali menyadari bahwa Situasi overthink tuh cukup mengganggu gitu Tapi ya kadang larut aja gitu ketika ada pikiran yang tiba-tiba muncul Kayak ke cover hal lain gitu loh Ya, entah itu memikirkan masa lalu yang mungkin aja ada sesuatu hal yang belum terselesaikan Atau memikirkan masa depan yang dipenuhi dengan kekhawatiran dan kemungkinan Dan kemudian hal yang cukup mendasari hal tersebut Memang harus disadari bahwa Kamu harus benar-benar bisa memaafkan masalahmu terhadap apapun dan siapapun Menurutku Itu cukup penting untuk menjadi bijakan dalam menata masa sekarang dan masa depan kamu Lalu Ketika kamu harus dihadapkan di situasi Dimana apa yang kamu pikirkan belum pernah terjadi Bisa saja itu menjadi opsi dalam mempertimbangkan banyak hal Atau kemungkinan Kamu jadi punya backup plan untuk semua probabilitas yang mungkin terjadi dalam rencanamu ke depan Nah, jika memang seperti itu berarti bagus dong Sebenarnya ada juga yang namanya critical thinking atau berpikir kritis Berpikir kritis sendiri merupakan sebuah respon dari pemikiran yang kita terima Yang berlandaskan pada sifat skeptisisme Yaitu keraguan dari informasi-informasi yang kita terima Orang yang memiliki sifat critical thinking selalu mencari tahu tentang fakta-fakta yang mendukung kebenaran dari informasi yang diterima tersebut Simpelnya sih pemikiran yang lebih terarah gitu lah Hal itu jelas berbeda dengan overthink Overthink sendiri umumnya dipahami sebagai respon berlebihan dalam berpikir yang berlandaskan pada kekhawatiran Masalahnya terletak pada sejauh mana damba overthink itu ke diri kamu Kamu mungkin bisa semalaman memikirkan suatu hal yang sampai gak bisa tidur Kadang sih seperti itu Aku juga sih Berusaha dialihkan ke hal lain tapi ujung-ujungnya muncul lagi Otomatis juga ngaruh ke waktu yang seharusnya bisa kamu gunakan untuk istirahat Ya kalau sekali dua kali sih gak masalah Tapi semakin hal itu sering terjadi Berarti semakin berpotensi mengambat banyak hal dalam rutinitasmu saat ini Yang membuat kamu tidak produktif dan sebagainya Disini aku ingin menekankan bahwa Pikiran itu bukan satu-satunya kemampuan kita untuk mengenali realitas Mungkin Karena kamu menganggap bahwa pikiran itu lebih realistis Sehingga kamu merasa pengaruh pikiran menjadi sangat valid Tapi di sisi lain kamu lupa bahwa kamu juga punya yang namanya nurani Hal yang mungkin tidak kamu anggap realistik Padahal bisa saja itu menjadi penting jika kamu dapat mengkombinasikan keduanya Untuk bersikap pastinya Tanpa sebuah pertimbangan aspek lain dari dalam diri kita Hanya akan membuat apa yang kita pikirkan menjadi kering Itu tanda bahwa kita tidak akan pernah bisa bersikap Tanpa didasari aspek lain seperti nurani Sifat dasar diri dan laluri Kamu bisa saja berpikir suatu hal sesuka kamu Tapi untuk merealisasikannya Mungkin ada banyak hal yang harus kamu sesuaikan Ketika kamu memahami hal tersebut Kamu akan tahu apa yang kamu butuhkan Apa yang seharusnya menjadi perhatianmu Dan apa yang seharusnya tidak perlu kamu tanggapi Pada intinya Sekarang kita masuk ke closing statement aja lah ya Overthink akan menjadi masalah Kalau kebiasaan itu dibiarkan begitu aja Dan lama-kelamaan Pasti akan berdampak pada produktivitas kamu Dan kebebasan kamu dalam mengeluarkan apa yang seharusnya dapat kamu lakukan Simpelnya Ia akan ngeganggu diri kamu dalam urusan sosial Pertemanan dan suatu hal yang terhubung lainnya Tapi kalau kamu menganggap itu masih fine-fine aja Dan gak berdampak seluas itu Ya gak apa-apa Karena poin yang pengen aku tekankan disini sebenarnya lebih pada kesadaran dalam memahami diri sendiri Terkadang untuk beberapa hal Kamu tidak butuh orang lain untuk memahami kamu Tapi Kamu hanya butuh diri kamu sendiri agar kamu paham Terima kasih Terima kasih Terima kasih